Farigata Farigata adalah cacat pada tanaman yang berupa belang putih atau kuning pada tanaman Belang-belang ini terjadi karena mutasi genetik Dimana tanaman gagal dalam membentuk pigment Jadi tanaman bermutasi itu sebenarnya adalah penyakit Penyakit yang menguntungkan Karena tanaman hias yang bermutasi nilai juannya akan lebih tinggi Daun yang secara alami berwarna hijau dapat dengan mudah diidentifikasi tingkatnya Kesehatannya salah satunya melalui warna daun Mutasi terjadi pada sel yang sedang membelah Sel yang sedang membelah pada titik meristem Maka dia akan permanen Jika mutasi terjadi pada organ Maka dia tidak akan permanen Banyak hal yang bisa merubah gen atau mutasi Diantaranya adalah hormon, asam aminotoksit, racun, virus, enzim Bahkan bahan organik juga mampu melakukan mutasi dan farigata Satu lagi, kalau menurut saya sinar matahari yang over atau berlebihan Juga bisa membuat tanaman menjadi bermutasi Walaupun tidak permanen ya Mutasi terjadi bukan hanya pada daun Tapi juga pada batang Nah mutasi seperti ini nilai jualnya akan jauh lebih tinggi Untuk mutasi yang tidak terjadi secara alami Atau rekayasa genetik oleh manusia Biasanya menggunakan obat-obatan yang disuntikan pada titik meristem Atau titik tumbuh Kebetulan saya punya salah satu jenis obatnya Tapi tidak pernah saya gunakan Selain karena malas, takut, dan berbagai macam emosi negatif lainnya Hormon strepsum ini tidak akan membuat farigata pada tanaman itu menjadi permanen Jika hanya disemprot-semprotkan pada daunnya Farigata permanen terjadi jika obat atau hormon disuntikan tepat pada titik meristem Atau titik tumbuh Dan itu tidak mudah Sente dan singonium farigata Cara penyiramannya jangan terlalu sering Cukup dengan menjaga media menjadi lembab saja Karena umumnya tanaman farigata itu tidak terlalu tahan dengan sinar matahari langsung dalam waktu lama Sehingga penguapan tidak terlalu banyak Dan tidak membutuhkan terlalu banyak air Jika terlalu lama terkena sinar matahari Biasanya bagian daun yang putih itu akan gosong Tapi kalau tidak terkena sinar matahari sama sekali juga Juga memperbesar kemungkinan tumbuh daun berwarna albino Daun albino seperti ini biasanya malah tidak tahan lama alias cepat gugur Nah tanaman sente atau alocasia macro rice Nama botaninya alocasia macro rice Dan singonium farigata saya ini Awalnya berwarna hijau bercurak putih Atau farigata putih Setelah saya ganti media tanamnya menjadi Satu kokopit, satu akar paki, satu sekam lapuk, satu kotoran sapi Dan pasir malang Warna daunnya berubah cenderung kekuningan Terima kasih telah menonton! Menurut saya media tanam dan minimnya asupan sinar matahari langsung Yang membuat tanaman ini berubah warna daunnya Dulu singonium ini saya letakkan di tempat yang cukup terkena sinar matahari pagi Lalu saya pindahkan ke tempat yang sangat minim terkena sinar matahari langsung Bahkan kadang tidak terkena sama sekali Kemudian saya ganti media tanamnya Alocasia macro rice ini juga Atau sente farigata Awalnya terkena sinar matahari yang lumayan intens di tempat semula Setelah saya beli berpindah ke rumah saya Saya tempatkan di tempat yang minim sinar matahari langsung Hanya terkena di saat pagi saja Dan berganti media tanam Jadilah daunnya menjadi farigata kuning Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!